Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yusdan Haris, PJ Pratinto Konsumberjo Konsumberjo merupakan pemekaran dari penatar bawang pada tahun 2009 Yang terdiri dari 4 pemangku Mangku 1, Konsumberjo Mangku 2, Warna Sari Mangku 3, Rendayan Mangku 4, Atarbra Dengan berbagai suku antara lain Lampung, Jawa, dan Sunda Mayoritas penghasilan penduduk konsumberjo ini merupakan pekebun kopi 85% dan sayuran 15% Pekonsumberjo kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat Pekonsumberjo terdapat 4 pemangku 1 pemangku Sumberjo 2 pemangku Wonosari 3 pemangku Randayan 4 pemangku Atarbra Luas wilayah Pekonsumberjo 12000 M4 Degan batas wilayah, sebelah utara Pekon Atarbrauang kecamatan Batu Ketulis, sebelah timur Pekon Tiga Jaya dan TNBBS, kecamatan Sekincau, sebelah barat Pekon Atarkuau, kecamatan Batu Ketulis, sebelah selatan Pekon Atarkuau dan TNBBS, kecamatan Batu Ketulis Pekonsumberjo jumlah penduduknya terdapat 156 KK 483 jiwa Terdiri dari 240 laki-laki, dan 243 perempuan Yang terdiri dari suku Lampung 30%, Jawa 50%, Sunda 10%, dan Semende 10% Pekonsumberjo masyarakatnya mayoritas berpenghasilan dari perkebunan kopi 85% dan sayuran 15% Pekonsumberjo mempunyai aset 1 balai Pekon 1 unit, 2 puskesmas 1 unit, 3 jalan rabat beton 400 meter, dap jembatan 6 unit Penduduk Pekonsumberjo mayoritas beragama Islam 100% terdapat 5 masjid Dulu sekilas Pekonsumberjo kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat Soehartato melaporkan dari Pekonsumberjo Penduduknya ramah berbudaya Semangatnya cinta Indonesia Selaku barang sejahtera dan berdaya saing umur Adalis serta demokratis berjiwa Pancasila Lampung Barat, rumah kopi, wisatanya indah permai Sayuran bersagi dan semidu, danau nila bolihan Mari kita bintangkan layanan Pemerintahan baik dan tepul Tampak pasti bersatu padu Berlindik dan penggali Ingatkan hasil dan sejahtera Lampung Barat, rumah kopi, wisatanya indah Taninar modi yang air, dan menjaga alam tersebar Lampung Barat, keiman dan takwa Berdua kerjaman Lampung Barat jaya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.